Kembali di Kompasian Saudara, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Rabu Pagi bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkebuwono X. Pertemuan berlangsung tertutup di kantor Kepatihan Yogyakarta. Anies Baswedan menjadi calon presiden terakhir yang bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkebuwono X. Sama dengan dua calon presiden lainnya, calon presiden nomor urut 1 menemui Sultan di kantor Kepatihan Yogyakarta. Anies datang dengan ditemani rombongan tim kampanye daerah dan langsung masuk ke kompleks gedong Wilis untuk melakukan pertemuan tertutup dengan Sultan. Tidak ada agenda kampanye hari ini, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menjalani tugas sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo menerima pesawat Hercules dari Presiden Jokowi untuk diserahkan kepada TNI Angkatan Udara. Pesawat angkut berat jenis C-130J-30 Super Hercules merupakan pengiriman keempat dari lima pesawat yang dipesan dari Amerika Serikat. Penyerahan pesawat disaksikan langsung oleh Kasau, Marsikal TNI Fajar Prasetyo, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, serta Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali. Pengadaan lima pesawat TNI menjadi langkah strategis yang diambil oleh Menhan untuk memperkuat TNI Angkatan Udara di bidang transportasi praktis. Pembelian pesawat meliputi suku cadang serta program pelatihan, baik penerbangan maupun teknisi. Di Kebumen Jawa Tengah, calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Raka Buming Raka hari ini bertemu santri di Ponpes Al-Kahfi, Somalanggu. Kedatangan Gibran disambut para santri ulama dan pendukung Prabowo Gibran. Terima kasih telah menonton!